Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat melalui Ditpol Air Marinit Lembar turun lapangan memberikan bantuan air bersih kepada warga Teluk Kok Dusun Medang, Kotong Barat yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Lokasinya yang jauh dan tidak bisa ditempu menggunakan sepeda motor membuat petugas harus menerjunkan 3 unit kapal laut untuk menuju lokasi dan mengangkut 10.000 liter air bersih bagi warga. Menurut data yang dihimpun, sebanyak 180 jiwa warga yang berada di Teluk Kok, Kotong Barat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau tahun ini. Pasalnya, sejak dua bulan terakhir warga terpaksa harus membayar 7.000 rupiah hanya untuk mendapatkan segalon air bersih, memenuhi kebutuhan minuman setiap harinya. Pendistribusian air bersih ini pun disambut gembira oleh warga setempat. Banyak di antara warga yang tak tanggung membawa gentong dan ember dengan ukuran yang besar. Polda MPB dan jajaran, upaya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, terutama pencana air bersih, mengingat sekarang ini sedang musim kemarau. Jadi, dengan peralatan dan personil yang ada di kepolisian di Polda MPB, kita berupaya bagaimana agar warga masyarakat itu paling tidak teratasi dalam pengadaan air bersih. Kegiatan bakti sosial yang kesekian kalinya ini akan terus berlanjut selama musim kemarau tahun ini. Setelah dusun Medang, rombongan distribusi air bersih akan berangkat menuju dusun Telaga Lupi, Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Nusa, Tegara Barat.